Intro Ya, pemirsa kita lanjutkan perbincangan, saya kembali lagi ke Mas Burhan Untuk kemudian mempertimbangkan, saya ingin membacakan sedikit kutipan yang paling, menurut saya paling real Dari ketika orang ingin mempertimbangkan calon wakil presiden Ini diungkapkan oleh Ketua Umum P3, Roham Rumuzi Roham Rumuzi mengatakan bahwa kalau ingin mencari pendamping Jokowi yang ideal Haruslah berasal dari kalangan pro-Islam, anti-komunis dan jauh dari kesan keberpihakan kepada Cina Ini adalah kata-kata yang menurut saya sangat rasis dan mungkin bisa kemobilan dibilang agak primitif Tetapi jangan-jangan seperti ini suasana yang kita hadapi saat ini Mungkin terlalu jujur Mas Romy untuk mengatakan itu Tetapi kalau kita lihat konteks elektoral masyarakat kita Memang pernyataan dari Mas Romy tadi tidak bisa diabeikan Punya justifikasi dan basis empirik Mengapa Pak Jokowi harus memilih calon dengan kriteria dan atribut seperti yang disampaikan tadi Jadi lepas dari segalanya soal nasionalis Islam Betapapun sudah mengalami proses pendewasaan setelah sekian abad Tapi masih jalan, itu satu Yang kedua, lepas dari segalanya Masih banyak proporsi pemilih kita Yang memilih tidak semata-mata didasarkan pada faktor rasionalitas Jakarta dengan tingkat pendidikan lima kali lipat lebih tinggi daripada proporsi nasional Pendapatan juga jauh lebih baik ketimbang proporsi nasional Itu pun masih tunduk dan takluk oleh politik identitas Apalagi masyarakat di luar Jakarta Jadi pandangan semacam itu, itu tidak bisa diabeikan Selain tentu saja adalah kita tahu gitu ya Serangan terhadap Pak Jokowi dari sisi politik identitas Mas dari sisi ujaran kebencian Yang tidak menyerang dari sisi kinerja Itu relatif luar biasa Dengan memanfaatkan pergembangan digital Jadi pernyataan Mas Robi tadi menurut saya Ada benarnya? Justified Mas Eriko, setuju tidak ketika kemudian memilih calon wakil Presiden Jokowi Harus memenuhi tiga kriteria tadi? Mbak Tasya, itu kan bisa juga kriteria masuk kepada Kalau menunjuk ke sana kan ada tiga jari menunjuk ke diri sendiri juga kan Bisa juga untuk diri sendiri, kan boleh juga Diri sendiri maksudnya P3? P3, saat saja kan manusiawi hal itu wajar Saya mau ingatkan, kalau ini kita berkaca kepada setback kepada yang lalu Bahwa pada saat Orde Baru jangan lupa Di Jakarta yang menang itu adalah Partai Islam Jangan lupa loh Mas Burhanuddin Di Indonesia, di tempat lain, tidak Hanya di Jakarta dan di Aceh Nah, sekarang yang memenangkan di Jakarta itu adalah Partai Nasionalis Nah, ini juga ada satu perubahan-perubahan yang juga kita harus hargai Betul, tidak bisa Coba bayangkan ya, Mas Burhanuddin ini kan ahli dalam survei Survei biasanya kalau di atas 70% tingkat popularitasnya pasti menang Kira-kira begitu Tapi di Jakarta anomali Bisa tidak menang Nah, ini juga bisa terjadi, tidak bisa juga menjadi satu patokan seperti ini Oh, kita pakai untuk seluruh Indonesia Ini kita tidak boleh setback Saya agak berbeda dalam hal itu ya Tetapi bahwa itu menjadi sesuatu yang harus kemudian diantisipasi Itu yang harus kita fikirkan bersama Kenapa hal ini seperti ini terjadi, kan begitu Kenapa kemarin ada perpu? Nah, ini kan harus difikirkan Coba bayangkan, hanya jarak sepelemparan batu dari pulau kita yang terdepan Yaitu dari Miangas, itu ada peristiwa Marawi Nah, ini juga harus disadari Mas Burhanuddin Artinya Anda sebagai juga tokoh intelektual Kita semua harus berfikiran lebih maju ke depan Bangsa ini dari belasan ribu pulau Jangan diketomikan dengan seperti itu Ada bahwa kultur, ada perbedaan Tapi jangan membuat kita menjadi terpecah Kita harus tetap menjadi satu Kita boleh berbeda, tapi kita bersama-sama Soal pilihan, soal Mbak Tasya punya pilihan Ini kelihatan lebih cerdas, lebih pintar Ini kelihatan lebih santun Ini kelihatan lebih punya kemampuan dalam jangka Itu sah-sah saja Oke Artinya inilah yang sebenarnya harus disadari oleh Oleh para elit bangsa ini Apalagi oleh tokoh-tokoh partai Dan repotnya begini Sebenarnya jauh lebih mudah untuk mengikis politik identitas Jika itu dimulai dari level elit Jadi level supply side-nya Nah kalau misalnya partai politik Kalau itu yang digunakan oleh justru partai politik Yang repot adalah justru elit politik itu Yang menggunakan Yang mengeksploitasi isu politik identitas Bagian untuk jadi kendaraan Seharusnya kan elit yang melakukan proses pendidikan politik Tapi yang terjadi Dia memanfaatkan ignorance dari sebagian pemilih tadi Untuk kepentingan meraih kursi kekuasaan Apalagi terbukti berhasil Mbak Tazia PDI Perjuangan tidak berpikir menang Hanya untuk menang dengan cara apapun Tidak seperti itu Bahwa kita berpikir Kita memenangkan kekuasaan untuk bermanfaat Bagaimana? Bukan mau memecah belah Itu inti paling pertama PDI mungkin tidak Tapi yang lain kita tidak tahu Tapi kenyataannya kita harus juga jujur Bahwa kenaikan daripada elektabilitasnya Boleh ditanya sama Mas Burwani Tetap kenaikannya stabil Bahwa semakin baik Baik Kita akan coba bergabung lagi bersama Pak Syarif Hasan Pak Syarif Kita sedang bicara tentang tantangan Iklim demokrasi saat ini Ketika kemudian kita menyaksikan Bagaimana Pilkada DKI Kemudian menggunakan Kalau meminjam kata-kata Mas Burhan Menggunakan strategi abad pertengahan Kira-kira kalau Partai Demokrat sendiri Mengantisipasinya 2019 Akan seperti itu juga tidak Pak Syarif? Ya pertama kita mengharapkan Pilkada tahun 2018 Itu betul-betul berlangsung secara independen Secara netral Dan semua penyelenggara pemilu itu Betul-betul memberikan integritasnya yang penuh Untuk tetap netral dan independen Dan yang kedua Kita mengharapkan juga Pemerintah di dalam hal ini Dari semua Elemen Pemerintahan Itu betul-betul Komitmennya Untuk tetap independen Dan Tidak mencampuri Penyelenggaraan Pemilu Nah Dua hal itu Kita harapkan betul-betul Dapat dilaksanakan dengan baik Yang ketiga Kita memiliki komitmen Betul-betul bahwa Kita menghendaki Pilkada 2018 Dan Pilpres Dan pemilu Legislatif 2019 Itu betul-betul Adalah suatu proses demokrasi Yang harus kita hargai bersama Karena Proses demokrasi yang selama ini Sudah mulai Bagus Itu tentunya Seyogianya kita memiliki komitmen Untuk kita tetap jaga Dan betul-betul Demi kepentingan demokrasi itu sendiri Dan demi kepentingan rakyat Nah Harapan kita ini Tentunya Menjadi Harapan buat semua rakyat Dan Tentunya Pada Pilkada 2018 Dan Pilpres 2019 Kita mendapatkan Suatu Seorang Pemimpin Yang betul-betul Mendapatkan Legasi Daripada Masyarakat Masyarakat Sekarang ini kan Sudah semakin Pandai Dan sudah Semakin Kritis Manakala Penyelenggaraan Pemiliu itu Tidak netral Dan tidak Independen Akan menjadi Masalah bagi Bangsa ini Kita tahu sendiri Juga jalannya Pilkada 2000 Pilkada DKI Yang Banyak Menjadi Tanda tanya Bahwa prosesnya Sangat Rentang Dengan Permasalahan Permasalahan Yang Sebenarnya Tidak Boleh Terjadi Nah Untuk itulah Partai Demokrat Sangat Mengharap Mari kita Tegakkan Demokrasi Dengan Melihat Proses Dan penyelenggeraan Pemilu Pilkada 2018 Dan 2019 Yang akan Datang Itulah Komitmen Kami Dan tentunya Ini Harapan kami Merupakan Komitmen Semua Partai-partai Politik Yang Akan Menghadapi Pilkada Dan Pilpres 2019 Itulah Komitmen Politik Kami Oke Baik Pak Syarif Hasan Ditahan dulu Nanti kan kita Sambung lagi Di segmen Selanjutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Prime Time Talk